Apa kabar Bapak? Shalom, kabar baik, puji Tuhan Wah luar biasa, haleluya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Udah sihat sekali Sinyalnya kurang bersahabat Tapi sekarang sudah lumayan bagus ini saya lihat Iya puji Tuhan, tadi sudah sempat muter-muter Tapi ya saya percaya ini waktunya Tuhan untuk kita menjadi kesaksian Bagi banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan Amen, haleluya Terima kasih Pak Lalu yang sudah hadir Dan pada malam hari ini teman-teman kita akan dengarkan urayan dari beliau Bagaimana apakah istilahnya keberatan-keberatan atau ledekan-ledekan Atau mungkin juga sebagai salah satu bentuk serangan dari teman-teman muslim Apologet muslim Yang mengatakan kok orang Kristen itu berpedoman kepada Paulus Paulus itu kan seorang penjahat Kenapa kok orang Kristen berkiblat kepada ajaran Paulus Bahkan mungkin kalau saya lihat Mungkin sebagian dari umat muslim sangat membenci kepada Paulus Nah pada malam hari ini Pak Lalu Fausen akan menguraikan kepada kita Supaya kita menjadi jelas apakah orang Kristen mengikuti Paulus Ataukah orang Kristen mengikuti firman yang dipercayakan kepada Paulus Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Lalu Fausen Silahkan Pak Itu yang kedua itu yang paling tepat Karena saya bersyukur Saya bisa mengenal Tuhan Yesus itu dari Rasul Paulus Saya masih ingat waktu saya pertama bertobat Pertama bertobat bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu pun saya alami dalam kehidupan saya Bagaimana saya mengejar orang-orang Kristen yang lari ke Bali Dan saya pernah saksikan bagaimana saya bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus ketika saya di Bali Kalau saya membaca kehidupan daripada Saulus yang menjadi Paulus Seperti saya dari Paulus menjadi Paulus Luar biasa sekali Saya pernah diajak berdebat sama adik saya Seorang pustad Waktu itu waktu saya pulang ke Lombok Dia mengundang saya untuk bisa ketemu Dan disitu saya diajak berdebat sama dia Dan satu hal yang membuat saya agak sedikit Apa namanya itu Tertantang untuk belajar tentang kehidupan Rasul Paulus Nah ketika dia berkata begini Kak kamu itu tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus Tidak mengikuti ajaran Yesus katanya Kamu itu mengikuti ajaran Paulus Wih ketika dia berkata seperti itu Itu waktu itu kami ada di mall Karena dia mengundang saya untuk bisa ketemu Dan dia mau mengajak saya untuk kembali ke agama saya Ke Islam Dan itu panjang lebar Saya sharing sama dia Adik saya itu dan saya berdebat disitu Dan saya bilang sama dia Saya bukan mengikuti ajaran Ajaran Paulus gitu loh Tapi Betul memang saya mengikuti ajaran Paulus Tapi saya percaya bahwa Rasul Paulus itu sudah Sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus Dipercayakan jadi rasul gitu loh Rasul yang luar biasa Bahkan Saya Itu yang membuat saya tertantang Untuk mempelajari bagaimana sih Kehidupan rasul Paulus Yang jadi Dari yang jadi saulus Dari saulus menjadi paulus gitu loh Dan Itu saya ingat Bagaimana saya mengalami pertobatan Ketika saya Seperti yang saya pernah saksikan Bagaimana saya Mengejar orang-orang Kristen Yang lari Dari Lombok Atau mengamankan diri dari Lombok ke Bali Dan disitu saya Mengalami perjumpaan seperti Yang rasul Paulus alami Dalam kisah rasul Bagaimana ketika dia Mau Mengejar orang-orang Kristen Ke Damsik Disitu dia mengalami perjumpaan Bahkan dia mengalami Buta selama tiga hari Dan Ketika saya Membaca firman Tuhan ini Saya Saya ngalami juga Bagaimana Saya waktu itu Di penjara Selama tiga bulan Karena saya Kena penistaan agama Di Bali di Kerobokan Dan di penjara itulah Saya bisa mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Dan saya bersyukur Kalau tidak Tidak lewat penjara itu Saya tidak akan mengenal Siapa pribadi Yang saya sembah Bapak Ibu Ketika saya ditantang Seperti itu Saya berkata Itu jadi perlindungan Buat saya Apakah saya mengikuti Ajaran Rasul Paulus Atau Atau tidak Gitu loh Tapi ketika Saya mengadakan Perbandingan Bagaimana kehidupan Mohon maaf Kehidupan Rasul Paulus Sama Muhammad Nabi yang saya Pernah imani Itu saya lihat Wow Jauh sekali Dan Saya Saya belajar Di situ Iya ya Betul juga Kenapa saya harus Kenapa saya harus Dia mau kembali Ke agama saya yang dulu Gitu loh Dan saya belajar Dari Rasul Paulus Saya banyak belajar Tentang Tentang siapa Pribadi Yesus Yang luar biasa Yang saya sembah Dan itu yang membuat Saya menjadi Pribadi yang kuat Bahkan di dalam Episus Rasul Paulus Mengajarkan kepada Kepada saya Ketika saya membaca Firman Tuhan Di dalam Perjanjian baru Marilah kita Mengenal dia Mengenal Tuhan Itu yang membuat Saya Iya saya harus Mengenal Tuhan Lewat 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 Rasul Paulus Karena Rasul Paulus Sudah menerima Wahyu Pewahyuan yang Yang ilahi Dan Saya Saya Bersyukur Bahwa Rasul Paulus Sudah mengalami Perjumpaan secara Pribadi juga Dengan Tuhan Dan itu yang membuat Saya Iya Kenapa saya harus Mengikuti orang yang Tidak pernah berjumpa Dengan Tuhan Kalau Kalau Saudara Berpikir Bahwa Rasul Paulus Itu bukan Murid Yesus Ya saya Berkata Ya salah Sejak Rasul Paulus Berjumpa Berserat pribadi Dengan Rasul Paulus Kehidupannya Diubahkan Kehidupannya Menjadi berkat Kehidupannya Menjadi contoh Kehidupannya Menjadi teladan Bahkan Saya bersyukur Saya membaca Dalam sejarah Sejarah gereja Bahkan dalam Firman Tuhan Karena Rasul Paulus Kita bisa Kita bisa Mengenal Mengenal Injil keselamatan Apalagi kita di Asia Ini kan Karena Rasul Paulus Yang Apa namanya itu Yang memberitakan Kabar baik Sampai ke Asia Dan itu yang membuat Saya Wow Luar biasa Dan Banyak dari Ayat firman Tuhan Yang saya baca Yang saya renungkan Yang membuat saya Semakin sungguh-sungguh Percaya bahwa Allah yang saya sembah Di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus Itu Allah yang luar biasa Allah yang mengerti Bahkan Ketika saya diajak Debat itu Dan dia berkata Kakak harus kembali Ke Islam Kalau kakak tidak Kembali ke Islam Kakak tidak boleh Membantu orang tua Dulu biasanya Saya Mohon maaf Saya jadi berkat Buat orang tua Saya Mau berbakti Sama orang tua Karena saya sudah Menerima keselamatan Daripada Tuhan Yesus Kristus Saya dilarang Untuk Ketemu sama Orang tua Saudara saya Yang di Yang di Lombok Dan saya bilang Apa Kalau memang kamu Tidak mengizinkan saya Untuk membantu orang tua Atau Berbakti sama orang tua Ya ayo kamu yang Bantu orang tua saya Saya bilang gitu Dan itu panjang lebar Tapi yang Seperti yang saya bilang tadi Itu yang membuat Saya Apa ya Berpikir Dalam lagi Apakah saya mengikuti Ajaran Paulus Atau Ajaran Yesus Dan saya bilang Sama dia Dek Saya mengikuti Ajaran Tuhan Yesus Lewat Rasul Paulus Dan itu yang membuat Ya Langsung dia berkata Lakum dinukum Ya sudah Kalau memang seperti itu Ya ayo kita saling Mendoakan Bagimu agamamu Bagiku agamaku Tapi ayo kita tetap Saling mendoakan Kita bangun Bangun Apa namanya Bangun hubungan yang baik Kita bangun Silaturahmi yang baik Supaya Kita sama-sama Ayo Jalan keselamatan Yang Yang kita Mau cari Yang kita Mau temukan itu Ayo Lewat mana Dan saya bersyukur Lewat pribadi Rasul Paulus Saya belajar Banyak hal Untuk Saya mengerti Siapa Tuhan Yang saya sembah Dan Saya pernah Kalau saya bagikan Ke Bapak Ibu Saya pernah Mengadakan Perbandingan Bagaimana Kehidupan Rasul Paulus Sama kehidupan Rasul Muhammad Gitu loh ya Dan itu yang Karena dulu Saya pernah belajar Tentang Islam Saya juga Keluarga saya Juga banyak Mengajar Tentang Islam Dan orang tua Saya Almarhum Saya juga Pengajar Pengajar Ngaji Ketika waktu kami Masih kecil Beliau banyak Membagikan Tentang Al-Quran Tentang Tajwid Bagaimana membaca Al-Quran Kepada Kepada kami Masyarakat yang ada Di sekitar kami Tapi satu hal Yang membuat saya Percaya sekali Bahwa Rasul Paulus Itu mengajarkan Mengajarkan Kebenaran Gitu loh Karena Ketika saya di penjara Itu selama tiga bulan Disitu saya banyak Membaca Alkitab Dari Kisah Rasul Bagaimana kehidupan Rasul Paulus Pertobatannya Terus Bagaimana suratnya Ke Roma Ke Epesus Ke Galatia Itu betul-betul Luar biasa sekali Tidak ada Dia mengajarkan Tentang Tentang membunuh Tentang menyakiti Orang lain Bahkan Saya belajar Tentang kasih Yang luar biasa Dari kehidupan Rasul Paulus Di dalam Korintus Di sana Banyak tentang Beliau banyak Tentang Membagikan Apa namanya Pewahyuan Yang diterima Dari Roh Kudus Dari Tuhan Yesus Kepada jemaah di Korintus Bagaimana Hidup di dalam kasih Bagaimana kita Hidup dalam Bagaimana kita Saling membangun Saling memotivasi Saling Saling menguatkan Itu saya banyak Sekali belajar Dan Ketika saya membuat Perbandingan Antara Rasul Paulus Sama Muhammad Itu Saya banyak belajar Banyak belajar Tentang Iya ya Ini bukan Mendiskriminasi Atau bukan Apa namanya Bukan Menjelekan Salah satu tokoh Tidak Tapi Ini saya ngomong Sama saudara saya Karena Banyak Adik-adik saya Berkata Kamu itu Bukan mengikuti Tuhan Yesus Kamu itu Mengikuti Ajaran Paulus Saya bertanya Apa yang Rasul Paulus Ajarkan Yang membuat Kamu bisa Bisa berpikiran Seperti itu Rasul Paulus Tidak pernah Mengajarkan Untuk membunuh Rasul Paulus Tidak pernah Mengajarkan Untuk Membenci orang lain Rasul Paulus Tidak pernah Mengajarkan Untuk Tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Tapi saya belajar Dari kehidupan Dari kehidupan Muhammad Itu Saya bilang Ya sudah Tidak usah Tidak usah kita bahas Seperti inilah Ayo kita saling Apa namanya Saling membangun Saling Menguatkan Iman percaya kita Untuk kita Semakin kenal Siapa yang kita sembah Nah Bapak Ibu Saya Banyak belajar Tentang Rasul Paulus Ini Luar biasa Sekali Ya ketika Saya pernah dulu Mau kembali Ke agama saya Karena Saya pernah kecewa Sama Embat Tuhan Ya Ya memang Hambat Tuhan itu Juga manusia Pendeta Juga Manusia Gitu loh Tapi Depan pribadi Rasul Paulus Saya belajar Gitu loh Ketika saya membaca Di dalam Kuluse Pasal yang kedua Ayat yang ke-6 Saya mau bacakan Buat kita semua Ini yang membuat Saya betul-betul Mau Mau kembali Mau kembali Untuk Menemukan Panggilan Allah Dalam hidup saya Gitu loh Di dalam Kuluse Pasal yang Kuluse Pasal yang Ke Dua Ayat yang ke-6 Ini yang sangat Luar biasa sekali Yang saya pernah Yang pernah Saya belajar Dari kehidupan Rasul Paulus Yang luar biasa Disana dikatakan Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Nah ketika Saya mau kembali Ke agama saya Yang lama Karena intimidasi Terus karena Keluarga Juga tekanan dari keluarga Tapi Ini yang menguatkan Saya gitu loh Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Dan ini menegukan Bagaimana Bagaimana Perjalanan Perohanian saya Untuk Sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Yesus Nah Karena saya sudah Menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam kehidupan saya Saya tidak pernah Mau lihat Orang manusia Mau katakan apa Ya Manusia mau ngomong apa Itu bagi saya Tidak peduli Saya mau fokus Hanya kepada Yesus Kristus Ya Keluarga saya Berkata Oh kamu 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 Percaya kepada Ajaran Paulus Bagi saya Saya lebih Lebih baik Menyikuti ajaran Rasul Paulus Daripada Menyikuti ajaran Yang Yang tidak Saya mengerti Gitu loh Ya Dan Mungkin nanti Saya bisa bagikan Apa yang Saya pernah Buat Perbandingan Bagaimana sih Kehidupan Rasul Paulus Sama kehidupan Muhammad Yang saya pernah Yang saya pernah Pelajari Dan Di sini juga dikatakan Hendaklah kamu Berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu Bertambah teguh dalam iman Yang telah diajarkan Kepadamu Dan hendaklah hatimu Melimpah dengan syukur Dan ini yang membuat Saya Saya harus Saya harus memiliki Apa ya Memiliki Komitmen yang kuat Bukan karena Saya tidak melihat Rasul Paulusnya Yang lalu gitu Bagaimana dia mengejar Orang-orang Kristen Bagaimana dia Mengenai Mengenai orang Kristen Saya tidak Melihat itu Masa lalunya dia Tapi ketika dia Mengalami perjumpaan Secara pribadi dengan Tuhan Itu yang mengubah Kehidupan Rasul Paulus Menjadi 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 Paulus Yang luar biasa gitu loh Dari Saulus menjadi Paulus Yang dipakai Tuhan Luar biasa Dan Dari pribadi Rasul Paulus inilah Saya bagaimana Mengenal Mengenal kasih Kristus Mengenal Apa ya Mengenal Apa ya istilahnya Mengenal Kebaikan Tuhan gitu loh Bahkan Satu ayat yang luar biasa Sekali yang saya pernah Baca di dalam Satu Purim 15 ayat yang ke-58 Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Itu yang juga Yang membuat saya kuat Bahkan Saya Saya betul-betul Dikuatkan ketika Saya membaca Surat Rasul Paulus Kepada jemaah di Roma juga Ya di dalam Di dalam Roma 8 Ayat ke-28 Di sana dikatakan Ya Kita tahu sekarang Bahwa Allah turun Bekerja dalam Segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagi setiap Mereka yang mengasih Tuhan Bagi setiap mereka yang tertanggil Sesuai dengan rencana Allah Itu yang membuat saya Ya itu menegukan Anggilan Allah Dalam hidup saya Gitu loh Dan Saya bersyukur Bahkan Ketika saya di penjara itu Saya semakin Semakin mengenal Tuhan Semakin Mengalami Mengalami Tuhan Dalam hidup saya Semakin saya Wah Di situ loh Dan saya bilang Sama adik saya tuh Kamu mau Ngomong apapun Tentang Rasul Paulus Bagi saya itu Tidak masalah Yang paling penting Saya sudah banyak Belajar tentang Pribadi Rasul Paulus Dan lewat Pribadi Rasul Paulus Inilah saya Saya Iman saya Dikuatkan untuk Semakin percaya Semakin berharap Semakin berserah Hanya kepada Satu pribadi Tuhan Yesus Kristus Dan Saya Saya bilang Sama adik saya Dan Banyak teman-teman Teman-teman saya Ustadz juga Yang pernah ngomong Seperti ini Ketika saya sharing Bapak Ibu Dan satu Sama juga katanya dia Kamu itu bukan Mengikuti ajaran Yesus Tapi kamu Mengikuti ajaran Paulus Dan saya sering tanya Sama mereka Apa yang Rasul Paulus Ajarkan Apa yang Rasul Paulus Bagikan Yang dia tulis Dalam perjanjian baru Surat-surat yang dia tulis Itu yang Yang membuat Kamu benci sama dia Yang membuat Saya harus berbalik Kepada agama saya yang lama Tapi mereka juga Tidak bisa Tidak bisa Memberikan Alasan yang tepat Dan Banyak sih Alasan yang mereka Sampaikan Tapi Itu hanya Mencobot-cobot Ayat Bahwa Rasul Paulus Itu penipu Ya terus Rasul Paulus Itu meniadakan Apa namanya Hukum Taurat Tapi Ketika saya sanggah itu Saya bilang Ya kalau kamu Hanya baca Satu ayat Dari situ Ya kamu Tidak akan Pernah mengerti Gitu loh Dan Saya belajar bahwa Rasul Paulus Itu orang Yahudi Sedangkan Muhammad Orang Arab Ya itu yang saya bilang Sama mereka Sama Adi saya juga Terus Rasul Paulus Punya mujizat Ya Kalau kita membaca Di dalam Kisah Rasul 19 Eri ke-11 Oleh Rasul Paulus Allah mengadakan Banyak mujizat Ya Sapu tangan Rasul Paulus Saja bisa menyembuhkan Ya Rasul Paulus Dengan kuasa Otoritas Dalam nama Yesus Itu Iblis Lari Tunggang langgang Bahkan Keluar Dari Orang-orang Yang Yang mau Merusak Pelayanan Rasul Paulus Nah Kalau saya melihat Bahkan Saya bilang Sama adik saya Kalau Kalau saya udah bagikan Tentang Rasul Paulus Dia punya mujizat Dia dipakai Tuhan Luar biasa Dia membagikan Tentang kasih Kristus Dia Dia membagikan Tentang Bagaimana kita hidup Di dalam kasih Tuhan Sedangkan Sedangkan Muhammad Apa yang Apa mujizatnya Saya bilang seperti itu Dan Adik saya juga Ya Seperti yang Banyak orang Juga berkata Muhammad Membelah bulan Muhammad Mujizatnya Al-Quran Saya bilang Ya itu Itu menurut anda lah Saya bilang sama adik saya Dan banyak teman-teman juga Seperti itu juga Bahasanya mereka gitu Dan saya bagikan Kepada mereka bahwa Rasul Paulus Memuliakan Tuhan Yesus Oleh Ruh Kudus Sedangkan Muhammad Tampil hanya untuk Merendahkan Yesus Ya Bahwa Saya juga Pernah waktu itu Saya bagikan sama Sama adik saya Ya Kalau Ini berbicara tentang Isa al-Masih Kalau kita lihat dari Surat-surat Rasul Paulus Semua Rasul Paulus Menceritakan Bagaimana Yesus mati Untuk menembus dosa kita Bagaimana Yesus dikuburkan Dia dibangkitkan Dia hidup kembali Bahkan Dia naik ke sorga Bahkan Kalau kita membaca Dalam surat-surat Rasul Paulus Dan Filipi Ya Bahkan Allah mengharuniakan Kepada Yesus Nama di atas segala nama Di dalam nama Yesus Ada kuasa Ada otoritas Bahkan ketika kita Percaya kepada Yesus Kita diselamatkan Dan orang yang percaya Kepada Yesus Tidak akan pernah Dipermalukan Saya bilang seperti itu Ya Rasul Paulus Dan nabi-nabi Dalam Alkitab Setidaknya tahu Membaca Tetapi Muhammad Mohon maaf Saya bilang Buta huruf Dan itu Tidak bisa Tidak bisa disanggah Sama adik saya Rasul Paulus Melakukan mujizat Tetapi Muhammad Tidak ada mujizat Ya mungkin Ada yang Sesuatu kita Bisa bagikan Tapi saya bilang Sama adik saya Kalau kamu Mau melarang saya Untuk percaya Kepada Rasul Paulus Percaya kepada Tuhan Yesus Dan buat Rasul Paulus Ya apa yang saya harus Apa mujizat Yang pernah dilakukan Oleh Muhammad Sedangkan Rasul Paulus Melakukan banyak Mujizat yang luar biasa Dan menuntun Banyak orang Datang kepada kebenaran Rasul Paulus Rasul Paulus Rasul Paulus Mengenal Yesus Tetapi Muhammad Selalu merindukan Itu ada hadisnya juga Ada hadisnya juga Nanti mungkin kita bisa sharing Ya Musuh Rasul Paulus Belah iblis Sedangkan musuh Muhammad Adalah manusia Non muslim Yang dianggap Yang dianggap Kafir Ya itu yang Saya bagikan kepada Adik saya Dan Saya bilang sama adik saya Ayo Kita Kita Tidak usah Lihat Lihat Agama Agama saya sekarang Apa Tapi Lihat kehidupan saya Yang sudah berubah Dan saya Saya bersyukur Bahwa lewat Apa yang Rasul Paulus Ajarkan Lewat apa yang Rasul Paulus Tulis dalam surat-suratnya Di perjanjian baru Saya banyak belajar Bagaimana saya bisa memiliki Gaya hidup Kerajaan Allah Bagaimana saya bisa memiliki Gaya hidup Sebagai orang-orang Kristen Yang percaya kepada Yesus Dan saya pernah bagikan Kepada adik saya Dan Saya bilang sama dia Ya Saya sebagai orang Kristen Sekarang ini Saya punya Lifestyle Gaya hidup Gitu loh Apa gaya hidup saya Saya hidup suka cita Dan mereka melihat Ya kenapa kamu Ketika kakak Meskipun kamu punya masalah Ketika kamu Meskipun kamu dipinci Sama keluarga Ada-ada saya yang ngomong Tapi kakak tetap suka cita Karena saya Saya percaya bahwa Ada Kristus yang hidup Dalam kehidupan saya Bahkan di dalam Di Rasul Paulus juga Mengajarkan kepada setiap kita Untuk bersuka cita Bersuka cita lah Bersuka cita lah Dalam Tuhan Sekali lagi Aku katakan Bersuka cita lah Nah Saya percaya Kalau Rasul Paulus Tidak menerima Pewahyuan Daripada Roh Kudus Dia tidak akan pernah Bisa ngomong seperti itu Dan saya banyak belajar Ketika dia dalam penjara Dia bisa berkata Bersuka cita lah Tetaplah mengucap syukur Tetaplah berdoa Itu kan yang Rasul Paulus Ajarkan kepada Kepada saya Saya bilang begitu Dan Banyak hal yang Yang saya bagikan Ke adik saya Bapak Ibu Dan saya bersyukur Tadi malam Saya ikut Apa namanya Ikut doa puasa Bersama dengan Buka puasa bersama Dengan keluarga saya Di Lombok Di rumah orang tua saya Di keluarga saya Dan Saya melihat Itulah Bagaimana Kehidupan Kristus itu Betul-betul nyata Lewat kehidupan kita Dan Dan mereka bisa melihat Bagaimana Hidup saya sudah berubah Hidup saya sudah Sudah mengalami Metanoia Dulu yang Tidak bisa menghargai orang Dulu yang tidak bisa Tidak bisa menghormati orang Tapi Saya belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang luar biasa Dan saya berani berkata bahwa Rasul Paulus ini Betul-betul menerima Pimpinan dan tuntunan Ruh Kudus Dan Saya belajar juga ketika Dia mengalami perjumpaan itu Dengan Kristus itu Itu mengubah kehidupannya Dan Itu pun yang saya alami Ketika saya Mengalami perjumpaan Serah pribadi dengan Kristus Ketika Saya dibentuk Ketika saya keluar dari penjara itu Saya dibentuk Saya dididik Saya di Apa namanya Saya dibangun Untuk semakin kenal Tuhan Itu yang membuat saya Ya Kehidupan saya berubah Dan saya bersyukur Dan saya bersyukur bahwa Lewat kehidupan Rasul Paulus Saya banyak belajar Bahkan di dalam Suratnya Rasul Paulus Kamu adalah suratan Kristus Yang hidup Yang dapat dilihat Yang dapat dibaca oleh semua orang Nah Itu yang saya Katakan kepada adik saya Saya lebih baik mengikuti Ajaran Rasul Paulus Daripada mengikuti Ajaran Nabi yang 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 dulu pernah saya Imani Saya bilang seperti itu Dan Saya bersyukur Bapak Ibu Ketika saya Lewat lambat laut Dengan berjalanan waktu Banyak keluarga saya juga Yang datang Ke tempat kami Yang mereka Bangun hubungan dengan saya Dulu yang mereka benci Tapi ketika saya Menunjukkan Bagaimana Kehidupan Yesus Yang saya pelajari Lewat kehidupan Rasul Paulus Itu Itu membuat mereka Sekarang Ya Mereka Banyak juga Keluarga saya Sudah percaya Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Karena saya Menunjukkan Bagaimana kehidupan Kehidupan Yesus Yang Rasul Paulus Ajarkan kepada saya Itu untuk Untuk saya bagikan Kepada mereka Dan Satu hal yang Membuat saya Sangat bersyukur sekali Bahwa Rasul Paulus Mengajarkan saya Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 58 Saya akan bacakan Buat Bapak Ibu Sedara 1 Korintus 15 Ayat 58 Karena Disana dikatakan Ya Karena itu Saudara-saudaraku Yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan dia telah selalu Dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam Persekutuan dengan Tuhan Cerih payam Mudah akan sia-sia Dan ini yang Betul-betul Menguatkan saya Dan ketika saya Mengalami tekanan Juga Mengalami Mengalami Banyak hambatan Mengalami Banyak intimidasi Ketika kami Dalam pelayanan Rasul Paulus Banyak mengajarkan Kepada saya Bagaimana saya Sebagai seorang Para jurid yang baik Tidak memusingkan Diri sendiri Dan saya menjujur Tinggi otoritas Ketika saya belajar itu Iya ya Luar biasa sekali Apa yang Rasul Paulus Ajarkan itu Betul-betul Betul-betul Itu Pewahyuan yang Langsung dari Rok Kudus Langsung dari Tuhan Yesus Dan Kita harus Betul-betul Ayo Kita harus tetap Berdiri teguh Kita menjadi Peribadi yang kuat Kita harus menjadi Peribadi yang Angguh dalam Kehidupan setiap kita Sebab apa? Sebab Kristus Ada dalam Kehidupan kita Bahkan disini Dikatakan Jangan goyah Dan dia telah Selalu dalam Pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam Persekutuan dengan Tuhan Cerih payam Mudah sia-sia Dan ini yang saya Betul-betul Belajar dari Pribadi yang Luar biasa Dari Rasul Paulus Ini bagaimana Saya harus tetap Berdiri teguh Tidak goyah Dan saya harus Lalu giat Untuk memberitakan Kabar baik Kepada orang lain Bahkan Satu Satu ayat Yang Rasul Paulus Bagikan Kepada kita Lewat Suratnya kepada Filipi Bahwa Bagiku Hidup adalah Kristus Dan mati adalah Keuntungan Itu Betul-betul Radikal Bagaimana kita Betul-betul Menyerangkan Hidup kita Untuk menjadi Berkat botoran lain Menyerangkan hidup kita Untuk menuntun Banyak orang datang Kepada kebenaran Dan Itu mungkin yang membuat Saya Bangga sekali Bahwa Saya banyak Mengenal Pribadi Yesus Kristus Lewat kehidupan Rasul Paulus Dan Saya juga Bagikan kepada Adik saya Bahwa Saya tulis Rasul Paulus Mengajarkan damai Sedangkan Muhammad Mengajarkan Kekuasaan Adalah perang Masuk surga Dengan mencabut Nyawa manusia Mengajarkan damai Tetapi Mengamalkan perang Ini yang membuat Adik saya Waktu itu Sempat Kena Lama sekali Kami berdebat Bapak Ibu Dan saya bilang Ya itu kesempatan Buat saya lah Untuk menceritakan Ayo Jangan terlalu Panatisme Tentang agama Ya Boleh kita Seperti saya bilang Saya pakai Bahasanya dia Boleh kita berdakwah Tapi jangan paksakan orang Untuk Untuk mengikuti Apa yang Kamu percaya Apalagi dengan Dengan Sekarang kamu Mengintimidasi Orang tua Untuk Tidak mau bergaul Dengan saya Terus Mengintimidasi Orang keluarga Untuk tidak dekat Dengan saya Saya bilang gitu Sama dia Kalau kamu Betul-betul Mengajarkan Tentang Ajaranmu Itu mengajarkan Tentang kasih Ayo dong Tunjukkan Tidak usah kita Saling provokasi Kalau memang Sudah Saya pinjem Bahasanya dia Kalau memang Sudah hidayahnya Tuhan Buat saya Ya untuk Kembali Mungkin ke Islam Ya Kamu tetap berdoa lah Buat Buat saya Dan saya Tantang dia Waktu itu Dan saya juga Akan berdoa Buat kamu Buat keluarga Supaya kamu juga Menerima Pewahyuan Tentang siapa Itu Yesus Kristus Yang saya sembah Dalam kehidupan saya Dia Tuhan Yang menjadi manusia Dia Tuhan Yang menjadi Wujud Dia Tuhan Wujud Wujud Allah Yang menyatakan Bagaimana sih Pribadi Allah Yang luar biasa itu Kita tidak akan pernah Kenal Allah Kalau tidak lewat Pribadi Yesus Kristus Yang saya percaya Sekarang ini Saya bilang Dan saya bersyukur Bapak Ibu Bahwa ketika Saya mengadakan Tantangan itu Sampai hari ini Untuk kemuliaan Tuhan Banyak keluarga saya Yang datang Untuk percaya Kepada Tuhan Yesus Kenapa? Karena saya percaya Bahwa Satu orang bertobat Sisi keluarga Pasti diselamatkan oleh Tuhan Ya itu yang Saya bisa bagikan Nanti mungkin Kita bisa sharing Bagaimana saya bisa Menjadi pribadi yang kuat Itu karena Saya Saya banyak belajar Dari pribadi Rasul Paulus Ya Banyak hal yang saya pelajari Dari surat-suratnya Baik yang Ke Roma Ke Episus Ke Polose Ke Galatia Bahkan Surat-suratnya Kepada anak rohaninya Ke Timotius Itu Itu betul-betul membuat saya Wow Luar biasa gitu loh Bahkan ketika Saya dulu pernah di Pernah di Sidang Ya karena Satu Pelayanan yang Yang Mungkin Itu Apa namanya Sempat viral Dan Saya Saya waktu itu Karena saya Merasa masih muda Tapi Rasul Paulus Mengingatkan kepada saya Di dalam Satu Surat Timotius Pasal yang keempat Yang ke-12 Bisa dikatakan Janganlah seorang pun Menganggap Engkau rendah Karena engkau masih muda Dan itu membuat saya Sampai hari ini Sekalipun Saya masih muda Tapi bisa Membangun hubungan Dengan tokoh-tokoh agama Dari PHDI Terus dari Walupi Tokoh-tokoh agama Saya masih muda Tapi Mereka Mereka Respek Orang-orang tua ini Respek sekali Sama saya gitu Karena Saya banyak belajar Dari Dari Pribadi Rasul Paulus Karena Saya bilang Ketika saya mendapatkan Ayat ini Janganlah seorang pun Menganggap Engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesucianmu Wah luar biasa Dan Saya semakin luar biasa Bahkan Saya diingatkan juga Apa yang saya katakan Sama adik saya Bahwa Rasul Paulus itu Mengajarkan tentang Tentang kasih Tentang kekudusan Dan Saya melihat Wah luar biasa sekali Kalau Ditanya Bagaimana kehidupan Rasul Paulus Saya mau tunjukkan Saya mau tunjukkan Lewat kehidupan saya Bukan karena Nama saya Paulus Tapi saya bersyukur Saya banyak mengenal Tuhan Yesus Kristus Lewat Lewat tulisan-tulisan Rasul Paulus Kepada jemaat Yang di Ephesus Di Roma Di Korintus Bahkan dalam Yakubus Bahkan di dalam Puluse Saya sangat Dikuatkan sekali Dulu saya punya Ketika Saya baru-baru Pertama kali bertobat Karena Doktrin dari 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 keluarga Dari ajaran masa lalu ya Saya bilang Ya saya pamrih gitu loh Tapi ketika saya membaca Surat Rasul Paulus Lakukanlah segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Dari Tuhan Tahu kamu menerima upah Itu Itu yang membuat Memotivasi saya sekarang Untuk Untuk melakukan Segala sesuatu itu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Dalam Kuluse 3 ayat 23 Ya Dan saya banyak belajar Bapak Ibu Bagaimana Ya sekarang Saya mau Saya bisa bersaksi Bagaimana kehidupan Kristus itu nyata Lewat kehidupan saya Karena saya banyak belajar Dari Rasul Paulus Bahkan di dalam suratnya Di sana dikatakan Kamu adalah suratan Kristus yang hidup Yang dapat dilihat Yang dapat dibaca Oleh semua orang Dan itu yang saya tunjukkan Sekarang Bagaimana kehidupan Kristus itu Betul-betul Termanifestasi Terdemonstrasi Malaui kehidupan saya Dan Banyak hal yang saya Belajar dari kehidupan Rasul Paulus Untuk saya semakin Bertumbuh Semakin mengenal Pribadi Allah yang saya Sembah di dalam Di dalam Apa namanya Di dalam kehidupan Iman saya Bahkan di dalam Episus 3 Saya akan bacakan Buat kita semua Ini betul-betul Menguatkan saya Untuk percaya Bahwa Saya lebih baik Mengikuti Ajaran Rasul Paulus Untuk percaya Kepada Tuhan Yesus Di dalam Episus Pasal yang ketiga Ayat yang ke 14 Ini doa Rasul Paulus Yang Yang betul-betul Membuat saya Apa ya Membuat saya Semakin teguh Semakin 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 kuat Semakin Mengizinkan Tuhan Berdaulat Atas hidup saya Di dalam Episus 3 Ayat yang ke 14 Di sana dikatakan Itulah sebabnya Aku sujud kepada Bapak Yang daripadanya Semua turunan Yang di dalam Sorga Dan di atas Bumi menerima Namanya Aku berdoa Supaya ia menurut Kekayaan Kemuliaannya Menguatkan Dan menegukan Kamu oleh Rohnya Di dalam Batinmu Sehingga oleh Imanmu Kristus Diam Di dalam Hatimu Dan kamu Berakar Serta berdasar Di dalam Kasih Aku berdoa Supaya kamu Bersama-sama Dengan segala Orang kudus Dapat memahami Betapa Lebarnya Dan panjangnya Dan tingginya Dan dalamnya Kasih Kristus Dan dapat Mengenal Kasih itu Sekalipun Ia melampaui Segala pengetahuan Aku berdoa Supaya kamu Dipenuhi Di dalam seluruh Kepenuhan Allah Wow Ketika saya membaca Firman Tuhan ini Ini membuat saya Semakin berakar Di dalam Tuhan Ini membuat Saya semakin Semakin Kokoh Semakin kuat Untuk semakin Percaya Sama Tuhan Bapak Ibu Dulu saya berpikir Jadi orang Kristen Itu enak Jadi orang Kristen Itu enak Sembayang Hanya sekali Seminggu Ibadah Hanya sekali Seminggu Hanya hari Minggu Beribadah Tapi ketika Saya Ketika saya Dipanggil Sama Tuhan Dipanggil Untuk percaya Sama Kristus Saya melihat Wow Ternyata Jadi orang Kristen Itu Ada harga Yang harus kita Bayar Ada harga Yang harus kita Ada Ada hal Yang harus kita Korbankan Dalam hidup kita Saya harus Relak Kehilangan Keluarga saya Terus Saya harus Relak Dibenci Sama keluarga saya Saya harus Relak Dikucilkan Sama orang-orang Yang dulu Menjadi sahabat Karib Dengan saya Tapi Saya bersyukur Ketika Saya mengerti Firman Tuhan ini Saya melakukan Bagian saya Untuk Mengikuti Apa yang Rasul Paulus Ajarkan Untuk menjadi Berkat Menjadi contoh Menjadi ladar Dan Sekarang Satu persatu Keluarga saya Percaya kepada Tuhan Yesus Bahkan Dulu sahabat saya Yang paling benci Sama saya Dan dia berkata Oh Itu dengan kasar sekali Kamu ini sudah Kapir Tidak usah bergaul Sama saya Kamu ini sudah Murtad Darahmu halal Dan Dan dia hanya Percaya Bahwa Isa itu Hanya sekedar Nabi Dan saya Bersyukur Ketika saya Terus Bangun hubungan Saya tunjukkan Saya ikuti Apa namanya Apa yang Rasul Paulus Ajarkan Dalam Korintus Bagaimana Untuk kita Membagikan Kasih Dan saya Melihat Saya terus Bagikan itu Dan saya Melihat Karya Tuhan Luar biasa Dulu dia Hanya percaya Bahwa Isa itu Hanya sekedar Nabi Sekarang dia Percaya Bahwa Isa itu Rohullah Wa kalimatuh Dia itu Dia percaya Bahwa Isa itu Rohnya Allah Pribadi Allah Sendiri Dan Percaya Bahwa Isa itu Adalah Firman Allah Yang mengubahkan Kehidupan Setiap kita Dan Saya sangat Bangga sekali Percaya kepada Tuhan Yesus Lewat apa yang Rasul Paulus Ajarkan kepada Setiap kita Oleh karena itu Bapak Ibu Mari Kita yang sudah Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan selamat Dan kehidupan kita Ayo Tetap baca Firman Tuhan Tetap Ikuti Apa yang Tertulis Dalam Alkitab Karena Saya percaya Bahwa Semua yang Ditulis oleh Rasul Paulus Itu Betul-betul Diwayungkan oleh Roh Kudus Diwayungkan oleh Tuhan Yesus sendiri Lewat Roh Kudus Supaya Kita sebagai Anak-anak Tuhan Supaya tetap Tuhan Karena saya percaya Seperti dalam Kuluse 2 Ayat yang ke-6 Tadi itu Kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Hendaklah kamu Berakar di dalam dia Dibanglah di dalam dia Dan hendaklah hati kita Dipenuhi dengan Ucapan syukur Hari ini Saya banyak belajar Bagaimana Untuk saya bisa memiliki Gaya hidup Kerajaan Allah Lewat apa yang Rasul Paulus ajarkan Ya Saya pernah Membagikan kepada Keluarga saya Bagaimana Gaya hidup Kerajaan Allah ini Harus kita Betul-betul Apa namanya Tunjukkan kepada mereka Gaya hidup Sukacita Karena saya percaya Bahwa Sukacitain dari Tuhan Itu kekuatan kita Terus gaya hidup Berdoa Dulu Ya Mohon maaf Kalau pas mau sholat itu Dalam waktu 5 menit Bisa selesai Tapi sekarang Saya banyak belajar Bahwa Doa itu Betul-betul Membuktikan kita Bernapas Banyak orang Kristen Berkata Doa adalah Napas bagi orang Percaya Tapi bagi saya Doa itu Bukan hanya Sekedar napas Bagi orang Percaya Tapi Doa itu Membuktikan kita Bernapas Dan itu yang Saya banyak belajar Dari kehidupan Rasul Paulus Untuk Saya bisa memiliki Gaya hidup Kerajaan Allah Bahkan Disana juga Mengucap syukur Dalam segala hal Sebab itulah Yang dikendaki Allah Di dalam Yesus Kristus Bagi kamu Nah Mengucap syukur Ini pun Penting buat kita Ya Dulu Ini dulu Masa lalu ya Sebenarnya Yang lalu Sudah berlalu Yang baru Sudah datang Tapi Ini jadi Jadi perenungan Buat saya Bagaimana ketika Saya Belajar dari Pribadi Rasul yang Luar biasa ini Saya Mengalami Kehidupan Yang diubahkan Oleh Tuhan Ya Hidup saya Dipenuhi Dengan ucapan Syukur Hidup saya Dipenuhi Dengan Dengan Sukacita Hidup saya Dipenuhi Dengan 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 Hubungan Yang intim Yang karib Dengan Tuhan Nah Gitu Itu Bapak Ibu Sedara Ayo Tetap Percaya Tetap Menyerahkan Hidup Sedara sama Tuhan Banyak Belajar Dari Firman Tuhan Karena saya Percaya Firman Tuhan Ini Adalah penuntun Kehidupan Setiap kita Firman Tuhan Yang kita Yang kita baca Dalam Alkitab Apakah Itu surat Rasul Paulus Itu betul-betul Akan membuat Iman kita Semakin Bertumbuh Iman kita Akan semakin Berbuah Iman kita Akan semakin Semakin Mempermulihakan Tuhan Dalam kehidupan Setiap kita Dan Satu hal Yang saya Pernah Bagikan Ke adik saya Bahwa Banyak hal Yang saya bagikan Bahwa Bagaimana Kehidupan Rasul Paulus Karena Saya percaya Bahwa Ketika kita Mengerti Akan kebenaran Firman Tuhan Itu akan Membuat kita Semakin mengenal Siapa yang kita Sembah Tetap semangat Maju terus Nanti mungkin Kita bisa sharing Kita bisa Berbagi Karena Banyak dari Pengalaman Pengalaman hidup Saya bersama Dengan Tuhan Ketika saya Mengikuti Apa yang Rasul Paulus Ajarkan Dalam Alkitab Yang diwahyukan Oleh Rauh Kudus Itu betul-betul Membuat kita Semakin Hari semakin kuat Semakin berakar Di dalam Tuhan Dan bukan hanya Sekedar Berakar Bertumbuh Tapi kehidupan kita Menghasilkan buah Untuk nama Tuhan Dipermuliakan Itu mungkin Nanti kita bisa Sharing bersama Oleh Oke Haleluya Puji Tuhan Luar biasa Mas Lalu Kesaksian yang Sangat memberkati Memamparan yang Sangat Sangat Bermanfaat Berguna ya Jadi memang Kalau Sepintas Orang mengira Kita orang Kristen Ini mengikuti Paulus Kita tidak pernah Mengikuti Paulus Tapi kita Mengikuti Firman Yang disampaikan Tuhan Yesus Kepada Paulus Lewat Rasul Paulus Seperti sekali Sepakat Paulus Paulus berkata Begini Injil yang Kuterima Dari Tuhan Injil yang Kua ajarkan Bukan aku Terima Dari manusia Bukan aku Dengar Dari Orang lain Tetapi Aku menerimanya Langsung Dari Tuhan Yesus Nah ini yang Teman-teman Di Muslim Salah menilai Mereka Berpikir Bahwa Kita orang Kristen Dengan pengajaran Yang sangat Rendah Karena kita Mengikuti Pengajaran Paulus Yang mereka Hanya melihat Latar belakang Paulus Bagi seorang Penjahat Seorang Pembunuh Kalau seorang Pembunuh Seorang Penjahat Tidak ada Yang mau Ikuti Tetapi Yang mungkin Saya bisa Tambahkan Sedikit Bahwa Yang kita Perlu Lihat Bagaimana Paulus Diubahkan Tuhan Sejarah Sejarah Sepakat Sepakat Itu dia Dulu Dia begitu membenci Dia begitu membenci Tuhan Yesus Dia begitu membenci Kekristianan Dia menangkap Orang-orang Kristen Menganiaya Bahkan Dia menyetujui Kalau orang Kristen Diukum Dia mengejar Dari satu kota Ke kota yang lain Nah yang perlu Diperhatikan Kenapa Dia bisa berubah Kenapa Dia bisa Sekarang Begitu mencintai Tuhan Secara luar biasa Nah Menalami perjumpa Pribadi Inilah Kuasa Inilah Yang kita harus Temukan Amin Yes Kuasa Itulah Yang harus Kita miliki Kuasa Itulah Yang Yang harus Turun Di dalam Kehidupan Setiap manusia Kalau dulu Sangat Beci Tuhan Yesus Kalau dulu Sangat Antik Kepada Tuhan Yesus Bahkan Semua orang Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Itu tidak Pernah aman Kalau ada Berjumpa Dengan Paulus Nah ini Yang harus Dilihat oleh Teman-teman Saya hanya Sekedar Memberikan Masukan Tapi terserah Kepada teman-teman Muslim Kalau mau terima Mau percaya Silahkan Ya ini Yang harus Dilihat Kenapa Ada apa Tiba-tiba Dia bisa Berubah Dan Dia bisa Begitu Mencintai Tuhan Yesus Ini Dasyat Sekali Sepakat Itulah Tuhan Yesus Yang saya Selalu Katakan Bahwa Tuhan Yesus Itu Tuhan Yang nyata Dia Bukan Tuhan Yang Yang berupa Huruf-huruf Yang ditulis Dalam Sebuah Kitab Tidak Dia adalah Firman Firman Yang hidup Di antara manusia Jadi Pada saat kita Membaca Dan Firman itu Hidup Dan itu Terjadi Tergenapi Di dalam Hidup kita Amin Luar biasa Saya sangat Bangga Melihat Pak Lalu Yang Diubahkan Tuhan Yang Mengalami Tuhan Secara Luar biasa Bahkan Beliau Juga Meneladani Rasul Paulus Harus Harus Ya Bukan Bukan hanya Pak Lalu Yang meneladani Rasul Paulus Semua pendeta Amin Yang meneladani Rasul Paulus Karena dia Adalah Rasul Terbesar Yang muncul Di sepanjang Sejarah Kenapa Dikatakan Dia Rasul Terbesar Karena Hampir separuh Dari perjanjian Baru Itu dipercayakan Tuhan Kepada Rasul Paulus Jadi begitu Setuju Terima kasih Pemakaran Dari Mas Lalu Paulus Pada malam hari ini Kita akan Segera Berdiskusi Ya Mohon maaf Karena mungkin Kena Kurang Apa Kurang Kurang Mantep Tapi saya percaya Nanti lewat Diskusi Kita akan Banyak sharing Ya Baik Karena dari tadi Kena sinyal Akhirnya Itu sempat Membuat saya Tadi Aduh Ini sinyalnya Bisa Bisa bersahabat Tapi saya bersyukur Lewat doa Bapak Ibu Saudara Yang di Chat Yang di Room ini Sinyalnya Bisa bersahabat Dan Untuk kemuliaan Tuhan Kita bisa Saling membangun Saling menguatkan Oke Luar biasa Ya Saling persones Terima kasih Terima kasih.